Halo guys, selamat datang kembali di channel Tulaikun Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari kantin simulator, sekolah simulator Oke, kita sudah update baru ya guys ya, yaitu chapter 1 part 3 kalau misalnya, kita harus pergi ke halaman belakang sekolah, let's go, kita pergi ke halaman belakang sekolah halaman belakang sekolah itu disini ya nah itu dia, let's go siapa sih si ini sama bocil oh, jadi begitu ya ini ada apa? maka ini nanya aku tadi, kalau murid itu pada pulang jam berapa? untuk apa? oh, jadi itu gini kak aku bengong kemarin dan denger dan denger murid-murid lain bilang kalau hari ini pulang awal, jadinya aku nanya dia buat mastiin, ya aku harus pergi ke kelas dah buat mastiin? kenapa dia sangat mencurigakan ya? dari kemarin minta router lah minta ini, itulah kamu mencurigakan sekali siapa kamu sebenarnya? mencurigakan sekali baiklah, kita kembali lagi nih pak guru malam pak guru berarti kita harus tidur dong tidur dulu kita tidur dulu ya guys ya kita tidur oke, kita sudah tidur dan sudah di malam hari langsung saja kita ke pak guru pak guru dimana kamu pak guru halo, aku kesini untuk mengecek lagi apakah ada berita baru? beritahu informasi tentang orang yang bersegagakan ya ampun sepertinya semakin hari semakin berbahaya saja aku akan segera memberitahu dewan sekolah tentang ini sekarang mereka makin berani ya mereka? iya mereka sepertinya mereka tidak melakukan ini sendiri kamu masih ingat tentang spot pump yang keracunan? jadi kami baru baru dapat laporan dari dokter yang menanganinya kandungan acun yang diminum itu memiliki bahan-bahan kimia yang berbahaya dan berhubungan dengan obat terlarang namun kata dokter acunnya itu masih belum sepuluh artinya dia masih dalam tahap pengembangan aku sudah lapor ini kepada pihak kepolisian tetapi cabang kepolisian area ini sudah tidak beroperapsi untuk semara kita wasa-wasa saja dulu baiklah aku pamit dulu sekali lagi terima kasih banyak ternyata pengen diracunin murid-murid sini tapi untungnya rancurnya belum sempurna alias masih dalam pengerjaan kenapa pengen diracunin ya? kemana lagi nih? kita kerabas di siang hari tidur lagi lah oke guys kita tidur dulu bentar oke sudah pagi let's go kita ke kota ke kota temunya dimana? temuinnya dimana ya gesia si rabas kiranya di sekolah dah si rabas gak ada rabas where are you rabas di kantin kah? di kantin si rabas ya guys ya ini dari kecil banyak-banyak masalah ini hai kak tadi aku ketemu sama majek dia bilang dia pengen ketemu sama kakak di taman pulang sekolah dia aneh banget akhir-akhir ini dia gak pernah kayak gini kenapa dia pengen ketemu sama kakak di taman aku harap dia baik-baik saja kakak bisa matiin eh mastiin majek kalau majek itu gak kenap-kenapkan bersih sama kakak wah majek mau ketemuan sama kita di taman let's go kita ke taman berarti kita ke taman bertemu majek ada apa ini majek tiba-tiba pengen ketemu sama kita let's go majek wah ada yang mancing mana si majek gak ada emang malem oh malem tidur lagi kita baru juga tidur tidur lagi let's go kita tidur lagi ini dia majek wih majek ada apa halo kak maaf tiba-tiba ngajakin lo ngomong di taman soalnya ini info penting kalau gue ngomong sama lo di sekolah nanti ketahuan sama si orang dalem orang dalem jadi gue jadi gue udah ngikutin si orang murid juga kan dari kemarin dan gue ada banyak informasi pertama itu adalah mereka punya orang dalem di sekolah makanya gue gak mau ngomongin di sana waduh kedua adalah mereka mau nyulit murid murid di sekolah incan mereka anak SD dan anak SMP yang terakhir adalah mereka sedang mengembangkan sebuah minuman mungkin itu racun jadi alasan anak-anak ini mau diculit karena mau didirikan pegawai yang membuat minuman ini berbahaya ini berbahaya banget makanya menurut gue kita harus cari tau siapa orang dalemnya wah jangan-jangan yang murid SMA itu kemarin dia minta router terus dia nanyain 80 ulang anak SD fix gue gak tau siapa orang dalemnya cuma gue punya solusi gue laporin ini ke dewan sekolah kalau ternyata ada mata-mata di dalam sekolah nah kalau lu yang lapor kalau lu yang lapor polisi ya kak karena mereka pasti lebih percaya sama orang dewasa semoga dengan ini semuanya baik-baik saja sumpah kalau mereka berani melukai para murid kalau sampai aja berani lukain rabas yaudah sekarang kita tunggu lu dengan sesuatu tindam aja jadi lu mau ngebohongin gue gue bunuh lu sekarang bocah gak ada yang bisa ngebohongin gue dan lu lu tau lu tau lu tau terlalu banyak jangan harap lu bisa wah wei 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 lu ya ambil gue lu 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 sini lu tar-tar-tar-tar kurin kurin sini lu ambil 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 aku mau ngapain itu Kurir Aduh, ini gue diambil Ini gak bisa Buat ini guys, buat itu thumbnail Ambil Dia jangan sampe ngedek Ternyata nambah darah dia begitu Ini gue majuin lu, lu gak boleh Biarin duit gue, ini Duit gue Habis Ternyata nambah darah Lacun lu, makan lacun lu sendiri Sini, biarkan duit gue Habis, yang penting lu Ini, yang penting lu musta Dibuka bumi ini Wah, wah, wah Lah Oh no, oh no Oh no Eh, lempar Anjay Bye Nah, sama lama gue bangkut Keren-keren-keren aja dah Sama lama gue bangkut Hmm, lu Hmm, lu Hmm, lu Sini Hmm, gak tenang Syukurin Uh, diaparkan Belok begitu Aduh Kamu gak apa-apa Iya kak Gue gak apa-apa Tapi Gue kaget Kenapa kakak Kuat banget Apa pemilik kantin lain Squad ini Selagi dia pingsan Mending kita cepat Melaporkan sip Oh iya kak Jangan lupa Kalau kita masih Belum menangkap orang dalamnya Jadi masalahnya Belum selesai Tapi yang penting Orang ini sudah kita tangkap Terima kasih ya kak Suatu saat Gue bakal jadi Orang dewasa yang kuat Biar bisa ngalahin orang jahat Kayak Lo kak Lihat kaya Chapter 1 Selesai ya Beberapa saat Kemudian Hai Maaf aku telat Tapi aku sudah mendengar Kejadiannya Aku tidak bisa bicara Apapun Selain terima kasih banyak ya Seluruh sekolah Berputang padamu Kami pastikan Tidak Kami pastinya Tidak menyangka Kalau kamu ternyata Bisa menangis Masalahnya sendiri Hasil sudah menahan Orang mencurigakan Dan sekarang kita akan Menyerahkan ke Kantor polisi terdekat Beritahu tentang orang dalam Ada orang dalam di sekolah Aku tidak percaya ini Tetapi kalau ini Informasi yang Kamu dengar Maka ini Kenyataan Kalau kamu punya waktu luang Beritahu ke aku ya Biar kita Interogasi Orang mencurigakan ini Di kantor polisi Jangan lupa Kalau Dia Ditahannya di kantor polisi Di area sebelah Untuk sementara Kamu setelah dulu Saja ya Aku yakin Kamu pasti lelah Oh iya Ini ada sedikit hadiah Dari aku sebagai Profil sekolah Dapat apa nih kita Dapat kristal Dan LP 15 ribu Let's go Jadi duit gue berapa 138 Mayan lah ya Dan Apakah ada Misi lagi Komingsu Akhirnya Kita menambahkan Chapter 1 Chapter 2 Ini masih coming soon Quest ini belum tersedia Dan tolong Tunggu Berikutnya Terima kasih Oke lah guys Mungkin sampai Segitu dulu Untuk Story dari Kantin Sekolah Simulator Ada beberapa lagi Side quest Nanti yang gue jadiin Konten Jadi tunggu aja Oke Terima kasih banyak Untuk kalian Sudah menonton Dan like Kita akan bertemu lagi Di next video Bye Sub indo by broth3rmax Bye